Intro Terselimut bayanganku Mentari bahkan tak mampu Siang pun jadi kebun Kau jauh indah yang dulu Gerhana asma Cinta yang terang Mulai tumbuh di saat kau mengelang Berubah duga yang tak serang Gerhana asma Cinta yang terang Mulai tumbuh di saat kau mengelang Selalu cinta padaku Semakin engkau mengganggu Terlalu jauh Terlalu jauh Dugamu Semakin malam Siangku Gerhana asma Jadi Gerhana asma Cinta yang terhalang Mulai tumbuh di saat kau menghilang Tak meredakan dan kian rasakan Gerhana asma Cinta yang terhalang Mulai tumbuh di saat kau menghilang Rupa duga yang tak selaras Gerhana asma Cinta yang terhalang Mulai tumbuh di saat kau menghilang Tak meredakan dan kian merasakan Sinta Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Video klip Gerhana asmara dari rumah putih Gokil sih Menarik Konsepnya minimalis Tapi kenal banget gitu Itu tadi Tolong dijawab ya Dijelasin gitu Proses produksinya seperti apa Dibantu siapa aja Atau mungkin budgetnya habis berapa Cik gitu Bukan-bukan budgetnya Budget mah dapur aja Sebenarnya kita Sebenarnya kita Preparationnya itu Berapa ya Sebulan ya Sebulan 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 panjang ya Padahal ya Iya Karena kita Ada meeting-meeting dulu kan Buat Tentuin lokasi dimana Buat Ya mungkin budgeting segala macem Dan milih-milih talent Iya Ada talent juga Iya itu kurang lebih Sebulan untuk preparationnya Dan untuk lokasi Lokasi Di Nah Kebetulan sih tadi kita Pengen nyewa studio ya Biar gampang gitu Pengen jadi Cuman Kayaknya bisa Lebih hemat Dan bisa kita akalin Kalau kita punya Kita bisa akalin Tempat yang udah ada Kita ubah jadi studio Dan Oh jadi kalian bikin set sendiri Iya Itu sofa-sofa Segala macem tuh Sofa properti itu Kita bawa juga Oh cool Ya itu bukannya justru Malah menambah kosci gitu Nah cuman kita pake yang udah ada Kita pake yang udah ada Oh Jadi apa yang udah ada ya Lo gak beli lagi gitu Gunain aja sebagai properti gitu Iya Betul Sutradaranya sendiri siapa? Sutradaranya itu Gemina Stiti Oke Dia Sebagai sutradara Dan Dia agak ngebantu juga Buat di Script writing Bareng juga sama kita-kita Dan ya Konsep digarap Bareng-bareng gitu ya Termasuk script writing tadi Kemudian digodok Bareng-bareng nih Konsepnya gimana Karena Sederhana Iya Tapi tepat guna gitu Maksudnya Tepat guna Asli Pencahayaannya Iya Terus kemudian Color yang digunakan gitu Color grading yang digunakan Segala macem tuh kayak Mewakili gitu Mewakili musik Hype musiknya yang Yang happy gitu Iya Keren-keren Kalo tadi Video klip dibantu oleh Sutradara yang tadi Lu sebutin itu Kalo untuk produksi album Kalian ada ke laborator gak sih? Maksudnya mungkin Yang ngasih saran gitu Untuk masukkan Untuk album pertama kita sih Belum ada sih Kita Ngagang semuanya sendiri Jadi gak ada Vokal director Gak ada musik director Gak ada sama sekali Iya gak ada Kita mandiri aja Apa gak ada budget ya? Itu juga sih Tapi untuk mixing mastering Siapa yang pegang? Mixing mastering kita di luar Ada namanya Casey Oh oke Untuk masteringnya Yang ngerjain namanya Jova Jova Quincy Kan ada Dade nih Di belakang kalian Dade tuh Sosok yang gue hormati ya Dan pasti dihormati juga Di industri musik gitu Karena Beliau kan dulu Era-era potlotnya Pegang Kidnap Katrina Terus kemudian Opi Anda Resta Kalo gak salah Dipegang juga Sekalian sekarang Ada Dade nih Di belakang kalian Pengaruhnya Sesignifikan apa? Pengaruhnya Kayaknya kayak Kita merasa Ada Apa ya? Ada penuntun jalan ya? Penuntun Mentor Ada penuntun jalan Pokoknya yang Kasih kita pencerahan Segala macem itu Advisor Beliau itu Ini kalo di Partai Politik Dewan Pembina ya? Cocok Gak karena memang Menembus industri ya Apalagi indie gitu Mandiri gitu Kalo gak ada yang nuntun Agak pusing juga ya Gimana-mana Jadi gak fokus Dan beruntung Bang Dade Dan kebetulan Sebenernya Salah satu Alasan kita Ngegarap video klip Gerhana Asmara itu Selain statistik tadi ya Sarannya dari Beliau tadi Bang Dade tadi Di-encourage untuk Ini cocok nih lagunya juga Kalo dijual Untuk dipasarin Cocok juga gitu Asik Akhirnya ya Tadi Nino sempet singgung Mengenai rencana Membuat video klip Untuk single Jakarta Iya Itu kapan rencananya? Kita sih Rencananya ngegarap Deket-deket ini Bulan apa nih berarti? Bulan apa ya? Mungkin Bulan Rencananya sih Bulan-bulan depan sih kayaknya Kita baru mulai ngegarap Untuk penayangannya Didoain aja secepatnya Nah kalo itu Pertimbangannya apa? Kenapa Jakarta yang Pada akhirnya dipilih Untuk video klip kedua? Pertama Karena kita suka lagunya Tentu saja ya? Kedua Karena Kita punya ide Untuk bikin video klip Jakarta Itu lumayan simpel Dan lumayan Mudah digarap ya mungkin ya Jadi kayak Oh kita kayak eksekusi ini Cepet nih Gak butuh modal banyak Gak butuh Tenaga tambahan Yang banyak Jadi yaudah Kenapa enggak eksekusi Jakarta gitu Jadi konsepnya mau minimalis Sesimpel mungkin juga Iya betul Untuk menekan budget Lagi lagi Kebetulan Sebenernya alasan terkuatnya itu ya? Cuman emang gak disebutin aja Iya Jadi Dalam waktu dekat tuh masih akan Terus melakukan promosi Untuk album Kias-kisah dan-dansah dulu ya? Betul Belum akan Apa ya Mengeluarkan karya baru tuh Belum Belum Atau sebetulnya Sembari jalan ya? Kalian lagi nyiapin materi Sembari jalan Betul Tapi kayaknya kita Untuk setelah ini Akan rilisnya single dulu Gak album lagi Kemarin Akan dicicil? Iya Kita akan rilis single dulu Nah itu kapan? Cik itu Langsung ditodong Itu rahasia Kayaknya belum tau aja kita ya Rahasia apa belum tau aja Itu dong Kan jadi ini Nah Itu Juga nanti akan berujung Pada EP atau album Yang single yang akan Degarap itu Kayaknya sih kita pengen album Iya dong Karena kita sih Anak-anak lama ya Sukanya dalam format album gitu Iya Kalau zaman sekarang Emang eranya kan nyicil ya Single Single Tapi Buat golongan yang kami Cik itu Orang-orang tua ini Sukanya dalam format album Gitu sih Kalau pengharapan album Lu Punya Wis Bisa collab Sama siapa gitu? Collab sama siapa ya Kalau ditanya Di Korea kali? Engga Wah Asik lagi Iya kan Punya irisan yang sama Menino sih The best sih Sama ini sih Kalau band kita pengen banget Collab sama Coldyx Oh Malang ya Aman lah Nanti Cik gitu Boleh Mas sambada ya Contaknya Cik gitu Boleh bang Kontakin Kita masih akan Ngobrolin tentang karya kalian Tapi kita harus jeda dulu Musik lovers Nanti kita akan kembali Di Soundcore Podcast Karena setiap musik Punya cerita O Ada Stay Number We What Data